Halo guys, kembali lagi di channel Pesona Hewan. Kali ini kita akan membahas dan melihat fakta unik dari satu hewan yang memiliki tubuh cukup besar. Mereka adalah Kudanil. Kudanil adalah hewan terbesar ketiga di dunia setelah gajah dan badak putih. Mereka adalah hewan semiakwatik, yang berarti mereka hidup di dekat air dan dapat berenang dengan sangat baik. Mereka juga dapat menyelam hingga kedalaman 6 meter dan dapat menghabiskan waktu yang lama di dalam air. Kudanil memiliki kulit yang sangat tebal, yang dapat melindungi mereka dari gigitan predator dan sinar matahari yang kuat. Kudanil termasuk hewan nokturnal, yang berarti mereka lebih aktif pada malam hari. Dalam budaya Afrika, Kudanil merupakan hewan yang penting. Mereka sering dianggap sebagai hewan suci dan dihormati di beberapa wilayah Afrika. Anak Kudanil dikenal sebagai cilik dan mereka biasanya lahir di atas darat. Namun, mereka segera belajar berenang dan mengikuti induknya ke air. Mereka dapat mengeluarkan suara keras dan unik yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Kudanil lain di dekatnya. Mereka juga dapat mengeluarkan suara peringatan jika merasa terancam oleh predator. Kudanil sering membangun sarang mereka di tepi sungai atau danau, dengan cara mengumpulkan rumput, daun, dan ranting untuk membentuk kerucut besar. Mereka juga dapat menggali lubang di tanah atau menggunakan gua sebagai tempat tinggal. Kudanil merupakan hewan yang penting bagi lingkungan hidup di mana mereka hidup, karena mereka membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan memakan tumbuhan liar dan menciptakan habitat yang penting bagi keberlangsungan hidup berbagai spesies hewan lainnya. Kudanil adalah hewan herbivora yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di dekat air, sehingga makanannya terutama terdiri dari tumbuhan air seperti rumput air, semak belukar, dedaunan, dan buah-buahan. Kudanil juga kadang-kadang memakan tumbuhan yang terdapat di darat seperti singkong dan pohon-pohonan yang tumbuh di sekitar sungai atau danau. Kehidupan kudanil terutama terpusat di sekitar air, yang menjadi sumber makanan dan perlindungan dari predator. Mereka adalah hewan soliter yang cenderung hidup sendiri atau dengan pasangan selama masa kawin. Mereka memiliki siklus hidup yang panjang, dan dalam kondisi liar dapat hidup hingga 45 tahun. Meskipun kudanil adalah hewan yang tangguh dan memiliki banyak keunggulan, seperti kemampuan berenang yang baik, kecerdasan, dan kekuatan fisik, namun mereka juga memiliki beberapa kelemahan. Berikut adalah beberapa kelemahan kudanil. Kudanil hidup di dekat air, namun banyak habitat mereka yang telah rusak atau hancur karena aktivitas manusia seperti pembukaan lahan pertanian, pembangunan waduk, dan kegiatan industri. Kudanil juga menjadi target perburuan manusia untuk daging mereka yang dianggap lesat dan untuk taringnya yang berharga. Populasi kudanil telah berkurang secara signifikan karena perburuan berlebihan. Perubahan iklim dapat memengaruhi habitat kudanil, mengurangi ketersediaan air dan makanan, dan membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit. Kudanil yang hidup dekat dengan pemukiman manusia atau daerah pertanian dapat mengalami konflik dengan manusia karena merusak tanaman atau menyerang ternak. Kudanil dapat terkena berbagai penyakit seperti leptospirosis, kolera, dan infeksi saluran pernafasan yang dapat memengaruhi kesehatan dan kelangsungan hidup mereka. Nah, itulah beberapa fakta unik dan kehidupan dari hewanku danil. Dan demikian video dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!